Intro Nomor 2D Diketahui konsentrasi dari NH4OH adalah 0,1 molar lalu volumenya adalah 25 ml dan diketahui konsentrasi dari HCl adalah 0,1 molar dan volumenya adalah 25 ml yang ditanya adalah apakah reaksi antara HCl dan juga NH4OH pada konsentrasi dan volume tersebut menghasilkan larutan penyangga nah yang pertama disini kita akan menentukan nilai atau jumlah mol dari kedua reaksi mol, yang pertama adalah mol dari NH4OH diperoleh melalui rumus yaitu molaritas dikali dengan volume molaritas dari NH4OH adalah 0,1 molar volumenya 25 ml sehingga diperoleh jumlah molnya adalah 2,5 ml kemudian kita akan mencari mol dari HCl mol dari HCl menggunakan rumus yang sama yaitu molaritas dikali dengan volume di mana konsentrasi HCl sama dengan NH4OH dan volumenya juga sama yaitu 25 ml sehingga diperoleh jumlah mol yang sama yaitu 2,5 ml kemudian keduanya kita akan reaksikan atau kita tuliskan dalam persamaan reaksi NH4OH ditambah dengan HCl akan menghasilkan NH4Cl ditambah dengan H2O nah disini mol dari NH4OH adalah 2,5 dan HCl adalah 2,5 nah disini kita reaksikan sehingga diperoleh 2,5 2,5 kemudian untuk hasil reaksi ditambah dengan 2,5 dan H2O juga ditambah 2,5 sehingga diperoleh hasil dari reaksinya adalah disini 0 disini 0 disini ditambah ya pada hasil reaksi ditambah dan pada reakten dikurang 2,5 2,5 dari reaksi ini diperoleh bahwa NH4OH disini habis bereaksi kemudian NHCl juga habis bereaksi lalu ada mol dari asam konjugasi atau AK dan ada H2O nah disini diperoleh bahwa ada mol asam konjugasi nah asam konjugasi ini pasangannya adalah basa lemah sedangkan basa konjugasi pasangannya adalah asam lemah pada larutan penyangga jadi disini diperoleh bahwa tidak terbentuk larutan penyangga karena NH4OHnya habis bereaksi atau tidak diperoleh mol sisa basa lemah sehingga reaksi antara NH4OH dan HCl pada konsentrasi dan volume tersebut tidak menghasilkan tidak menghasilkan larutan penyangga 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 Sub indo by broth3rmax